Selamat pagi Pak Oman. Pagi. Salam pengurus ya. Pak Oman, di Kota Tangerang ini dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 sudah angkanya cukup menurun. Terus melihat RSD juga, RSD di Kota Tangerang sudah dibuka untuk poli umum, pelayanan umum. Untuk di PMI Kota Tangerang ini sendiri, permintaan darah plasma itu dari masyarakat begini Pak? Dua minggu ke sini, yang tadinya antrian bisa sampai seribu, sekarang udah di nol. Nah, sementara peneloran-peneloran lain juga mungkin karena kesadaran mereka ya, untuk bisa menolakan plasma, karena plasma ini ada momen emasnya, ini hanya tiga bulan. Paling cepat adalah bagi peneloran-peneloran yang pernah COVID-19 diantakan positif, negatif, dua minggu bisa menolakan plasma. Nah, minggu ini baru kita terlorakan 217 saja, ada peneloran yang cukup drastis, antrian juga sudah nol. Tentunya ini juga tidak berjadi di sini gitu. Kita tamu himu masyarakat untuk bisa menolakan plasmanya, untuk membantu mendapatkan jiwa sesama. Berarti dari biasanya antrian per minggu mencapai seribu, bahkan sampai waiting list, untuk sekarang antrian nol, Pak? Nol, nol. Antrian nol. Jadi sekarang yang pendonor setiap hari datang udah langsung terlayan, Pak? Iya, terlayan. Rata-rata permintaan plasma darah ini dari mana, Pak? Dari masyarakat atau ada dari rumah sakit di kota Tangerang ini? Jadi kalau plasma ini, rata-rata dari rumah sakit. Karena yang berhak untuk meminta plasma adalah dokter yang merawatnya. Meminta kepada PNP. Terus, Pak Oman, melihat kasus seperti ini, apakah dari pendonor itu sebanding dengan angka permintaan plasma konfalsen, Pak? Masih belum sebanding. Makanya gini, plasma ini kalau secara masyik, seluruh masyarakat yang pernah menyatakan positif dan sekarang udah negatif, kalau sama-sama kita kerjasama nih, untuk menambahkan jiwa sesama, maka ke depan adalah tingkat kesembuhan akan tinggi, tingkat kematian akan murun. Jika permintaan dan jumlah pendonor sebanding? Iya. Berarti saat ini masih belum sebanding ya, Pak Menteri pun, meskipun ada... Tapi kita, upaya kita tetap ada jemput bola, segala macam. Iya, untuk seperti itu, upaya dari PNP Kota Tangerang untuk melayani para pendonor seperti siapa, Pak? Jadi Pak Oman bilang ada sistem jemput bola. Kepada para penjelasan COVID yang sudah menyatakan negatif, apabila ingin menurunkan darahnya, PNP siap menjemput, mengambil sampel darah. Karena proses sampel, dari diambil sampel sampai di lab, dinyatakan orang ini bisa mendorongan plasmanya butuh waktu 2-3 jam. Sehingga harus tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, PNP melakukan jemput bola. Selain itu juga tidak menimbulkan kurunan? Kurunan juga. Alurnya untuk masyarakat yang ingin mendonor dengan sistem jemput bola gimana itu, Pak Oman? Iya, dia cukup bisa menghubungi PNP, PNP Kota Tangerang. Tentunya lebih baik memang kalau efektif adalah 2 atau 3 orang baru kita ambil. Nanti sebentar lagi juga kita memang akan berkait sama dengan Grab, antar jemputnya nanti dijamin oleh Grab. Nanti PNP akan diberikan kode pocer oleh Grab, nanti ketika ada masyarakat yang ingin berdonor ke PNP, kita akan kasih kodenya, pulang pergi. Tapi saya pikir kalau untuk Ember Center setiapnya memang kita jemput bola untuk tidak mengganggu aktivitas si calon pendonor ini. Lalu Pak Oman, melihat angka kasus di Kota Tangerang yang menurut informasi dari Pak Wali Kota sudah menurun, ada himbawan untuk masyarakat ke depannya seperti apa untuk menjaga kondisi COVID-19 di Kota Tangerang ini Pak, supaya tidak melonjak lagi. Saya pikir menjaga jarak, cuci tangan, tidak dikerumunan, menghindari juga keluar rumah yang berlebihan, ini dalam rangka untuk menghindari COVID-19. COVID-19 itu dimasukkan dalam mata, mulut, dan hidung. Jadi disarankan, diwajibkan kepada masyarakat yang ingin tetap sehat ketika melakukan hal yang ada di depan muka ini harus cuci tangan. Karena dengan sambun COVID-19 ini, bakterinya apa? Pilsenya tidak naik dari tangan. Terakhir Pak Oman, ajakan-ajakan untuk masyarakat yang bagi penyintas COVID-19 untuk mendonorkan darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di rumah sakit, Bu Itulis Percaya Pak Oman? Pada masyarakat, dihimbau atau PMI mengajak, ayo donorkan plasmanya untuk membantu menyelamatkan jiwa sesama. Jadi, betapa pentingnya, betapa strategisnya plasma pendonor yang diberikan ke PMI dan PMI akan menyalurkan kepada teman-teman kita yang masih dirawat di rumah sakit. Karena hasil survei tingkat kesembuhan ada 90% kecuali yang memiliki COVID-19 atau penyakit bawaan. Berarti sangat berguna sekali kesadaran masyarakat untuk mendonorkan ya? Untuk saudara-saudara kita yang dirawat. Betul, betul. Jadi, dengan mendonorkan kita sehat dan kita bisa menyalurkan jiwa sesama. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Oman. Oke. Terima kasih.